Oke guys, game kedua antara Rarki dan Vigatron Wah gila, gue gak nyangka ya Game pertama secepat itu kelar anjir Oke, wedeh Ini, ini BTR udah langsung luarin hero powernya banget ya Lenselot banyak Super Ken dan juga Melisa Saken Pakito Sorizo Moreno Valen Finn Gerog Ya paling Finn doang lah ini yang gak terlalu hero power lah Karena Finn itu lebih ke Franco kan Kalau ini Finn Franco sih bener-bener Semuanya hero power anjir Apalagi yang kita tahu Pakito Sorizo ini win rate-nya masih sangat tinggi Uh, Banana Arlott Skylar masih Beatrix Clay dengan Kaditanya Naomi Chow lagi Versi Fredrin Wah, ini draftnya Draftnya sama-sama ngeri lah Sama-sama ngeri Sama-sama kuat nih draftnya Ini bener-bener 50-50 banget sih menurut gue Oh, si Fredrinnya Versik pake itu juga ya Yang apa Fearness ya Atau fear Apalah itu pokoknya yang nambah physical defense Di sini Clay pake assassin dia Emblem ya Pasti langsung Fredrin lagi Gila Versik sekarang jadi kayak irit banget ya Dia pake Dia pake apa namanya Pake assassin ya Cuma satu match doang loh tadi Padahal gue masih penasaran banget ngeliat Assassinnya si Versik tuh Oh, mati dong Suri Yuzo nya dong Atau masih lolos dia Masih lolos sih Orang Pak Kitonya Sprint kan Dia langsung ke meet Soalnya si Si siapa namanya Mourinho nya mau ambil XP juga Wah, dapet 3 Oh, gak ada follow up Cuma ini Ini Vin dugi nih Dia ambil resiko Untuk coba itu Terus bisa dapetin buffnya kan Tapi di sini Dia gak ada ulti Jadi harusnya RRQ tertelah Langsung digas nih Tapi walaupun tetep-tetep bahaya ya Karena ada landslot kan Hmm, banananya Eh, anjir Masih aman dari seorang Ken Wih, wih Oh, versi dapet Flicker Gila, banana juga Targetingnya Bagus banget tadi Bener-bener landslotnya loh Dipegangin loh Empat RRQ Dua Bigetron Abis ngeliat Abis ngeliat game pertama tadi RRQ Kayak gitu Langsung jomplang Gini nih nih talent predictionnya nih Aduh Tadi 5 WTR loh Sekarang langsung 4 RRQ Naomi Namanya efisiensi pake spellnya ya Dia gak pake flicker loh Bahkan untuk ngekill si Ken tadi Berarti kan emang dia positioningnya Dapetnya udah bagus banget Melming Coba gue penasaran sih Jujur Untuk yang Ngecall di RRQ ini siapa sih Kalau captain kan kita tau clay kan Coba kita gak tau siapa yang kayak ngecall Misalnya kayak Sini 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 Ikut gue Ikut gue Masuk ke busnya nih Nah itu yang menurut gue Kuncinya sekarang di RRQ Karena bagus banget Rotasi dan Kayak pick off Pick off nya tuh mantep banget gitu Patrick dan Skylar Lagi itu langsung ke jauh Si Finn ya Masih bisa selamat Seorang Finn Naomi ini hero dia Belum keluar apa ya Nata kan Nata kan Nata udah gak sih Udah ya waktu itu match match launch Siapa kan Nata kan Contest turtle Oh iya gak ada Gak ada apa namanya Gak ada Ulti grog sama gak ada ulti cowo juga nih Masih dapet seorang versi Gila Wah gak geraknya anjir Anjir Waduh Itu kebayang Kebayang itu Lancelotnya Pusingnya kayak gimana Berasa lagi nonton Lagi nonton video TikTok gue guys Waktu itu ada kan Di infection kan Yang Lancelot mau ulti Digagalin terus Tepat kali ya tadi Kalau gak salah ya Waduh Gila Gila Kena Kena skill 3 Fredrin Kena skill 2 Kadita Kena tendang Jauh Aduh Pusing sih Ini gue jadi Ken sih Udah lumayan Ketrigger ya Ngetilt dikit lah Ngetilt dikit lah Masalahnya dari game pertama Lu Bener-bener kena lock banget Ini walaupun tapi RRQ udah dapet 2 kill Dari segi network Masih gak terlalu jauh ya Masih mirip-mirip lah Ini kayaknya ke Ke up oleh Sakennya sih menurut gue Karena gak mungkin Ken kan Ken aja udah mati 2 dia Tuh Oh si Makito nya kaya Beda 600 Soalnya Banana Kayaknya tadi berapa kali Dia cuekin wave sih Ya lu main-main itu sih Soalnya main Arlott kan Otomatis Kalau lu Terus ngikutin wave Lu gak bisa ikut teamfight Arlott tuh kayaknya mirip-mirip lah Tipikalnya kayak Fredrin sih Menurut gue Harus join teamfight Kalian langsung ulti Udah kebong juga nih Ultinya Finn Cuma di game ini sih Skylar Skylar ada pak itu yang bisa nempelin Sakennya enak harusnya guys Melis di game ini guys Melisanya lumayan monster sih Harusnya ini Karena gak ada hero yang bisa kebelakang ya Kecuali Kadita doang ya Wah gila Apa emang kuncinya sih BTR ini Total 3 kali dapet Wah Iskor banget Manjir Disapu lagi Dinding grognya malah bikin Suri sudah bisa balik ya Anjir Banana Banana Bisa yang sangat-sangat ngeri Gila 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 Cuma yang gua Lumayan Perhatiin dari game pertama ini Super Kennya Bener-bener gak dikasih main sih guys Oleh RRQ Oleh Naomi yang lebih tepatnya ya Udah pasti ada plan tersendiri sih Ini dari RRQ sih Karena yang kita tau Oh Miss Miss ultinya Gak ke arah sana kan Sekarang masih mau maju Wih ada Lenslot tuh Mati dong Masih kegocek Mati 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 Kemajuan itu Skylar dia Dia gak Gak ekspek si Lenslotnya bakal itu kali Masih dimajuin Banana Anjir nais banget Wah Gila 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 Ini ini Banana sih Banana sih Menurut gua udah bisa dibilang Top 3 experience Di season ini Sejauh ini ya Improves ya Improvesnya tuh lumayan gak logis sih Anjing Jago cuy Jago Gua kayak udah bener-bener ngeliat Sosok R7 banget Di banana ini Impactnya Di teamfight ya kan Yang kita tau kan Kalau R7 tuh di teamfight Bener-bener seimpact itu kan Dan banana pun seperti itu gitu loh Kita jarang lah Ngeliat dia kayak Montik-montik Atau ngelakuin sesuatu Misalnya lagi di landing face kan Karena XP sekarang kan Bener-bener cuma clear-clear doang Rotasi Cuma di teamfight Impactnya luar biasa nih Dibandingin Dibandingin Sorizo di game ini pun Menurut gua Banana udah Berbuat lebih banyak nih Nomi-nya Consil lagi Oke Oke Pak Ito-nya baru Baru OTW nih Pak Ito-nya baru OTW nih Cuma udah dijagain Clay juga sih Bus itu udah dijagain Clay Nice banget sih Sorizo-nya Sorizo-nya ngebetnya Mais banget itu Mati Clay Wah ini Lord Salor BTR sih ini Gak dikasih Main versik ya Nice banget Nice banget perangnya Masih digetron Tadi Sorizo sih menurut gua Lumayan Lumayan apa namanya Ambil andil juga ya Tadinya pas dia ngebet Karitanya juga Terus finnya Bener-bener ngetarget versik Terus juga Anjing Kayaknya mati gak Gila Naomi Didapetin sia-sia Iya dong ini Lordnya Anjir Finnya Sedirian finnya Masih selamat Mati gak tuh banana Oh di backup oleh versik Mati finnya Mananya mati Tuh kan Udah udah gua bilang guys Kalau ini Melisanya Lumayan Harusnya Kalau dia gak blunder ya Lumayan Opelah disini Melisa Siapa yang bisa masuk Kecuali Banana bisa nyapunya sih Loh Sorizo lagi Dan lagi Kemakan oleh Naomi Waduh Sorizo kenapa ini guys Yang biasa pakitunya Bener-bener gacor Ini dua kali Ketangkep Maksudnya kayak Dua gerak gua gak tau ya Itu gerakan sia-sia Tapi kayak Lumayan gampang ketangkep Gampang tadi oleh si Cowunya Naomi kan Goldnya sih udah unggul sih Gold BTR Iya tapi Nonton Nonton RRQ Sekarang tuh bener-bener gila banget ya Kayak berasa nonton RRQ dulu sih gua Kayak full of mekanik Mungkin setelah gua nonton Match RRQ dengan Naomi Beberapa match terakhir ya Kalau dibandingin fin yang dulu Menurut gua Naomi Dari segi dari segi mekaniknya Dari segi mekaniknya Dari segi mekaniknya ya Cuma kalau misalnya dari segi makronya Itu kita belum tau ya Joe ini Naomi Melakukan tugasnya dengan baik banget Wah Next next perang Perang Lord 2 nih Mana nak Anjir Arlott ya rese banget bangke Kaditau udah gak ada ulti Kaditau udah gak ada ulti Kalau Arlott ultinya cepet lah ya Co masih ada ulti Wah kira ini seru banget sih Gue berharap Gue berharap ada game ketiga sih Jujur guys Masih aman Anjing banana Dapet Pak Kito yang satu ke satu Cuma kayaknya kayaknya sekarat banget Ini kayaknya bisa bisa Lord deh RRQ deh Kayaknya ya Tapi no meh sekarang gak sih Gue berharap game ketiga sih guys Jujur Karena Seru banget Sangat anjir Gile Oh Vini ngegas ke kanan gitu Wah Itu lumayan blunder sih Vini menurut gue Temen-temen dia ke kiri Temen-temen dia di kiri Dia malah ke kanan Harusnya dia kalau tadi Enggak maksa untuk inisiat Dia balik ke kiri Harusnya gak mati sih Free Lord So disini udah mati Vini mati juga udah pasti Diga slotnya Dua oleh Oleh RRQ Seperti yang di bagian toplan sana Beradu Anjir Orang gila Sumpah Itu kenapa cowoknya bisa disitu Woy Gak pikir Gak pikir Skylernya bakal mati loh Ternyata udah ada temen-temennya yang backup ya Gila Makanya Skylernya pun pede banget Aduh damage sama land slot Lalu pun tadi kebuang WON ya Skylernya Wah langsung Langsung dipegang RRQ Gini gamenya Versik Versik Vini udah buang ulti Hmm rugi Udah connect Ada beberapa player Versik mencoba untuk bisa menahan Tapi sekarang Immortalnya saya Masih belum pecah Cleinya Masih mencoba untuk bisa maju ke bagian depan guna Untuk bisa menghantarkan damage nya Hanya saja mereka Diga trun apa Masih bisa bertahan Masih sih masih sih Eh nah mati lagi anjing Wah wah Barana Masih aman Versiknya juga mati Immonya kebuang Dapat me to read Naomi Maksa Naominya ya Patrisnya juga mati Bahaya Bahaya RRQ Bahaya Sekarat semua Ya Hahaha Ternyata Sang Tuhan Buda Versik Ultinya Mencrong Guys Aduh Ultinya ke belakang Loh dia Wah Seru 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 Ini Ini match Seru banget Gila 23 kill Udah Menit 17 Anjir Cuma ini Cuma ini cuan banget Si RRQ Dengan 1 Lord Mereka Bisa dapetin Banyak Tadi kan Ini Terutama 2 Atas juga Hampir dapet Cuma tadi Overcommit Dari RRQ Cuma dari segi game Ini masih Visi Visi Banget Walaupun Mungkin Dari Pressure Lainnya Masih Dipegang RRQ Lainnya 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 Bang Si Bang Si Belum Anjir Di season 12 Ya Di Ampel Ini Masih Bener Ini Pakai Roaster Utamanya Banget Dairan Aja Yang Baru Dibeli Belum Main Gila Jadi Dairan Juga Pusing Kayak Lu Lu Ekspektasi Lu Masuk Ke RRQ Kan Dengan Ekspektasinya Lu Bakal Mainkan Ternyata Banana Improvenya Menolak Camat Pusing Lu Tapi Emang Masih Kayak Kalau Yang Gue Dengar Lu Di MPL Main Atau Nggak Main Itu Bener Tergantung Hasil Scream Dan Ini Berarti Membuktikan Kalau Yang RRQ Sekarang Ini Berarti Di Scream Banananya Mati 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 Matikan Wah Ini Bisa Menang BTR Team Fight Sekarot Semua RRQ Versiki Bisa Mati Juga Nih Udah Nggak Ada Imo Lagi Dia Mati Mati Sifersik Dikejar Moreno Cepet Banget Larinya Gara-gara Pake Quantum Charge Itu Ya Masih Aman Dari Seorang Versik Cuma Ini Lordnya Dari BTR Wah Ini Game Kedua Bener-bener Sengit Banget Coy Tadi Kita Lihat RRQ Udah 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 Unggul Goldnya Dan Sekarang BTR Balik Unggul Lagi Oh Si Ken Pake Main Lensel Lotheng Dia Bikin Sky Guardian Mungkin Karena Banyaknya CC Ada Chow Fredrin Arlott Kadita Lensel Kalau Nggak Tank Mungkin Bakal Lumayan Bahaya Juga Emang Tergantung Sikon Sih Mid Hancur Dari Segi High Ground Sini Dari Segi High Ground RRQ Nggak Squad Itu Coba Matrix Doang Ini Oke Oh Tadi Wave-nya Nggak Nggak Masuk Barengan Coba Dapet Mid Doang Ini BTR Tidak Tau Atas Bawah Ancur 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 Tapi Ada Cover Dari Finn Nice Banget Cover Dari Finn Gila kalau di sedih dimonte kita di si land slotnya ya Wow gila internet seru banget seru banget ajar gimana enggak pengen game ketiga gitu loh guys lihat game keduanya aja udah kayak gini nggak apa-apalah gua gua kalau ada ini ada game ketiga lagi gas mumpung masih pagi coy kalau masih pagi itu masih free ini siang nih sampai malam gua cabut lagi ya karena karena emang lagi di luar ada juga akan enggak mungkin udah di luar cuma diem di hotel luang hai 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 bus kiri Oh langsung oleh suratnya ngecek bus ya King of comeback Iya sih tapi kalau kita lihat dari gameplay eh dari game dari match kemarin lawan evos kan RRQ aja dua kali itu comeback coy Coba heronya emang berbeda kalau kemarin tuh Xbox dan YV atau satu lagi Beatrix ya itu emang red game parah kan cuma kalau hero RRQ yang ini sih menurut gua agak sulit sih cuma tergantung lah tetap tergantung di Lord ke-4 di Lord ke-4 sama-sama udah nggak ada inhibitor langsung dibonyokin Naomi nya Skylernya masih ke atas nih cuma dari line bawahnya lebih bagus RRQ ya line bawah ya hai 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 masih posisi ya Ui mati dong finnya dong eh tebel banget finnya miss finnya anjir saken S apa kennya wih sakennya mati kena banana ya wah uh purify mati moreno nya wah anjir wah gila sih gila 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 ini aral ki ngeri banget gue tadi lagi fokus ke ke super kennya anjir ya masuk masuk tiba-tiba sakennya ilang loh eh ini banana sih emang targetingnya kampret banget 2 o 2 hero masih bisa defense gak nih mati sorizo nya oh gg gg n anjir eh loh oh gak ada minion gak ada minion gak jadi end joke gue kira udah end loh udah empat orang mati masalahnya wah anjir tadi tadi sorizo matinya gak sia-sia sih dia bener-bener ngeskaratin minion-minion nya juga kan sorizo 30 detik wah kayaknya dipegangin udah nih lord aral ki nih ini melisa melisa wah ini kayaknya baru beneran bisa end sih guys ini ini kayaknya beneran baru bisa end nih cuma melisa doang palingnya high ground nya ya melisa kalau valen disini valennya valen disini kayak kurang oke sih untuk dia gak ada yang bisa di copy yang bagus gitu loh ultinya ya paling siapa nih antara arlott atau kadita kan itu pun kalau kadita kan single target kan kalau arlott ya paling cuma kayak nyapu gitu aja cuma untuk dari segi clearing wave nya gak terlalu enak hmm 3 lane masuk semua naominya conceal naominya conceal nominya mendapatkan siapa nih hmm dapet tapi kicknya miss itu hitungannya lord nya masuk cuma skylar nya bener-bener gak dikasih masuk nih enggak ini mati groknya tapi sekarang semua RRQ oh N gila GG 2-0 anjir aduh gila-gila RRQ gak acar wah sumpah pengumuman pengumuman masih belum ada yang bisa menumbangkan betul sekali pak pulung gila-gila-gila wah RRQ berarti nomor 1 ya gak ada counter sih gak ada counter sih BTR sikat onyx disikat EVOS juga waduh dan gue yakin ini gak ada yang maksudnya kayak expect RRQ itu bisa bener-bener semelesat ini loh dengan hitungan maksudnya 2 week yang sebelumnya mereka tuh bener-bener struggling parah gitu loh wah gila sih ini RRQ monster banget sekarang ngeri banget waduh dalam hati ngabsin kapan dideh gua ini skylar makin gila kapan gue mau main di dia aduh lemon wah gila ini ngeri banget sih GG buat RRQ ya anjir week ini seru-seru banget ya matchnya yaudah guys sebalik itu aja thank you semua yang udah nonton kita bakal berjumpa lagi di week kedepan gua live lagi ada nobar lagi ya bye-bye